Kalau review HP-nya Samsung, kayaknya nggak usah buru-buru ya. Terlalu nggak apa-apa, yang penting udah dapet update software dan softwarenya udah stabil. Contohnya kayak Samsung Galaxy A55 5G ini. Setelah update software, lumayan signifikan bedanya. Dan seperti biasa, gue akan bahas tuntas HP ini termasuk kelebihan dan kekurangannya juga. Karena sekilas, Samsung A55 kayak nggak ada kurangnya nih. Di distributor ponsel, harganya cuma 5 jutaan. Tapi kalian bisa dapetin HP yang punya build quality yang solid banget kayak HP belasan juta. Bodi udah pake kaca, berlapis Corning Gorilla Glass dan frame aluminium. Plus udah IP67 tahan air dan debu. Desainnya juga mirip S24 series, jadi dilihat dan dipegang, feelnya udah mirip flagship. Walaupun pasti ada konsekuensinya. Bodinya jadi lebih tebal di 8,2mm dan bobotnya berasa lebih berat di 213 gram. Belum lagi bodinya gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi paling bener ya langsung pakein case aja. Gitu juga bagian depannya. Speknya bukan main. Udah pake Super AMOLED 6.6 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus+. Kualitasnya udah pasti bagus banget. Brightnessnya tinggi, warna gold jreng khas AMOLED, hitam pekat, speaker-nya juga stereo, dan kualitasnya bagus banget. Yang sangat disayangkan cuma bezel-nya aja. Kompetitor di harga yang mirip udah bisa kasih bezel yang lebih tipis, tapi Samsung A55, bezel-nya masih agak tebel nih. Di sektor performa juga ternyata Galaxy A55 udah kenceng. Pake Exynos 1480, RAM 8GB atau 12GB, dan Storage 256GB. Skor A22-nya dapet 700 ribuan, dan pastinya dipake scrolling sosmed, sampe buka banyak aplikasi, bakalan lancar banget. Main game juga pastinya udah aman. Pertama ada software, Mobile Legends udah bisa di grafik dan frame rate ultra, dan FPS pas awal game bisa stabil di 90-100an FPS. Tapi pas suara rame-rame, FPS-nya turun ke 60-70an FPS. Untuk ukuran mid-range udah bagus sih, apalagi pas gue coba push rank di siang bolong di ruangan non-AC. Suhu HP ini paling ngeceng ya, anggar-anggar doang. Terus PUBG Mobile bisa smooth, extreme, dan stabil di 59 FPS. Sensitivitas layar aman, gyro aman, dan suhunya juga gak sampe panas. Gokilnya Genshin Impact bisa juga grafik highest. Tapi ya, namanya juga mid-range, FPS-nya naik turun rata-rata di 40-an FPS. Jadi, kalau emang mau fokus main Genshin Impact, lebih enaknya turunin grafiknya terus tambahin fan cooler. Dan yang bikin gue salut, ada di baterai 5000 mAh-nya. Asli, awet banget. Padahal mayoritas gue pake gaming dan nonton anime, baterainya masih bisa bertahan sekitar 2 hari dengan screen on time lebih dari 7 jam. Tapi seperti biasa, urusan charging HP Samsung pasti biasa aja. Cuma support 25W, dan untuk charge dari 0 sampai full, butuh waktu 1 jam 3 menit. Di video ini juga gue harus kasih apresiasi sebesar-besarnya kepada Samsung yang udah berani kasih jaminan update yang panjang banget untuk HP mid-range mereka. Gue dengar-dengar, Galaxy A55 ini bakalan dapetin update sampai Android 18 nanti. Jadi ya, bakalan aman buat jangka panjang. Ditambah lagi, kalian pasti udah paham gimana bagusnya One UI. UI-nya clean, fiturnya banyak, dan konsumisasi juga bisa banget dengan good luck. Paling ngebikin agak kecewa di kameranya sih. Samsung A55 pake 50MP di kamera utama, 12MP ultrawide, 5MP makro, dan 32MP selfie. Kalo diliat-liat dari spek kamera dan sensor, harusnya bagus-bagus aja ya. Tapi hasil kameranya di mata gue kayak biasa aja sih. Tapi disclaimer dulu, pas foto daylight gue shoot foto di kondisi mendung abis hujan. Jadi kalo warna yang ditangkep rada pucat ya maklumin aja. Aslinya emang begitu. Di mata gue sih, foto 0,5x sampe 2x zoom dan selfie hasilnya udah oke. Walaupun kalo kita bandingkan dengan kompetitor di harga yang mirip, detail dari Galaxy A55 masih kurang. Foto portraitnya juga udah bagus, tapi kayak di S24 sebelumnya, gue set efek strength ke level 2 atau level 1. Biar hasilnya lebih keliatan natural, lebih cakep, dan blur-nya lebih rapi. Pas foto malam-malam, barulah keliatan quality kameranya yang sebenarnya. Lensa ultrawide udah mulai keteteran, dan lensa utamanya aja yang bisa diandalin. Detailnya oke, dan noise-nya cukup minim. 4K 30fps, ini pake kamera ultrawide dulu. Baru saya stabil sih. Nah, ini ganti ke lensa utama. Tadi kayak ada S24, terus, nah ini 2x zoom. Sisi positifnya dia kamera mid-range, 4K 30fps, dia bisa switch lensa langsung gini. Dan kalo mau ganti kamera, bisa kayak gini. Ini 4K 30fps juga, stabil juga, mid-range bisa kayak gini sih. Top. So, itu dia Samsung Galaxy A55 5G. Menurut gue, HP-nya hampir jadi yang terbaik di budget 5 jutaan. Karena dari desain dan build quality udah berasa flexib. Kualitas layarnya bagus, performa kenceng, baterai awet, udah tahan air dan rebuh. Terus fitur-fitur lainnya juga terhitung lengkap, kayak stereo speakers, NFC, dan yang paling penting, update software-nya sampai 2029 nanti. Jadi bakalan lebih aman buat dipake jangka panjang. Tapi seperti biasa, pasti ada kekurangan kayak di bezel layarnya yang gak setipis kompetitor. Charging speed yang kurang ngebut, dan kualitas kameranya sih. Entah dari software kameranya belum optimal, atau emang begitu kameranya. Karena aja hasil kameranya lebih bagus, fix HP ini sangat-sangat recommended. Apalagi buat kalian yang butuh HP dengan IP rating, ya pilihannya gak banyak. Tapi buat kalian yang mungkin ngerasa kameranya udah cukup bagus buat kebutuhan kalian, ya langsung gas aja HP ini. Apalagi di distributor ponsel, kalian bisa dapetin Samsung Galaxy A55 5G dengan harga yang lebih murah, tapi tetap bergaransi resmi. Linknya gue taruh di deskripsi. So, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan seputar Galaxy A55 5G, komen aja di bawah, nanti kita bisa sering bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget lagi dan subscribe. Dan ya, gue Farid. Bye.